Intro Salam sejahtera berita hari ini di Petik dari Malaysia Kini Tengku Maimun tidak sepatutnya dengar rayuan Najib kata Syafiq Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Ma tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada panel mahkamah persekutuan yang mendengar rayuan kes SRC Najib Razak tahun lepas kata Peguam Bela Utama bekas Perdana Menteri itu Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu sidang lima hakim tertinggi yang dipengaruhkan oleh Ketua Hakim Sahabatan Sarawak Abdul Rahman Sebli bahwa suami Tengku Maimun Zamani Ibrahim telah memuat naik siaran Facebook pada 2018 sejurus selepas PRU 14 Semasa perbicaraan hari ini, permohonan Najib untuk menyemak semula terhadap keputusan bangku tertinggi pimpinan Tengku Maimun sebelum ini untuk menolak rayuan SRC-nya pada 23 Ogos tahun lepas Syafiq mendakwa bahwa siaran dalam talian menyalakan Perdana Menteri ketika itu atas kejatuhan Syarikat Pelaburan Negara Malaysia 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC Menteri Kewangan diperbadankan memiliki sepenuhnya kedua-dua 1MDB dan SRC Najib ketika itu juga Menteri Kewangan